Intro Insiden yang melibatkan bus berisi 25 penumpang terjadi di tol KM 7, 112 dan 400 jalur atau Surabaya-Mojokerto, Senin 16 Mei pagi hari. Intro Diduga disebabkan karena sopil bus kurang konsentrasi dan mengantuk. Kasat lantas Polresa Mojokerto AKP Herubudi Santoso mengatakan, Bus PO Ardiansyah bernomor polisi S7322U yang dikemudikan oleh adek firman Syah, Warga Sememi, Benowo, Kota Surabaya itu berjalan dari arah barat Mojokerto ke arah timur Surabaya. Kasat PJR, Pol Dajatim AKP Pedwi Sumardi mengatakan, Bus berpenumpang bersekitar 25 orang itu berangkat dari Yogyakarta dan tujuan Surabaya. Semula, kendaraan bus PO Ardiansyah melaju dengan kecepatan sedang di jalur lambat Pol Surabaya-Mojokerto. Saat tiba di KM 712-200, Kendaraan Oleng ke kiri dan menabrak tiang variable Mishaj Singh di pinggir bahu jalan tol sehingga terguling. Jumlah korban pun bertambah. Semula 13 penumpang ditemukan terkapar di tempat. Kemudian beberapa saat korban fatal bertambah satu. Dan masih ada belasan lainnya yang masih dirauhan. Terima kasih telah menonton!